Intro Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Amal Zakat Nasional Basnas Kota Sukabumi Haji PP Penyaluran Dana Tidak Sembarangan Terprogram dan Tepat Sasaran Setiap awal dan akhir tahun anggaran Basnas diperiksa oleh Pemdaipul Kota Sukabumi dan AKP Akutansi Publik Tim Audit yang ditunjuk oleh Pusat H. PP sudah menjabat sebagai Ketua Basnas sejak tahun 2016 tentunya ini akhir masa jabatannya Mei 2021 Pemerintah kota sudah mengajukan 4 orang calon komisioner dan sedang dites digodok di Pusat Jakarta Tahun awal 2016 Basnas Kota Sukabumi masuk dana dari donatur 2 miliar dot dan di tahun berikut sampai 2019 menurun menjadi setahun hanya dapat 1 miliar dan dana-dana tersebut harus nol disalurkan pada yang berhak menerima Di akhir tahun 2020 Basnas Kota Sukabumi sudah diperiksa oleh Tim Audit Pusat dan Provinsi juga Pemda Kota bersama Akutansi Publik yang ditunjuk Pusat Namun H. PP Ketua Basnas meminta awal bulan meminta untuk Januari sampai April 2021 untuk diaudit lagi jadi saat penyerahan jabatannya usai tidak jadi beban lagi Ini Pak Haji, Pak Haji selaku Ketua Basnas Kota Sukabumi Pengalaman apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Basnas dari dana-dana tersebut? Ya, kami telah mendapatkan amana dalam menjalankan bahan sekalian Saya sendiri sebagai Ketua Basnas Kemudian nanti didampingi oleh teman-teman kami komisioner Ada Wakil Ketua 1 itu Pak K. Haji Ibn Taufik Kemudian Wakil Ketua 2 K. Haji Muhtarubadila Kemudian Ketua 3 dan 4 itu K. Haji Muhammad Kushoi Nah, selama 5 tahun ini kami telah melaksanakan kegiatan Dengan sesuai dengan RKAT yang telah disetujui oleh Basnas Kusat Jadi setiap kegiatan itu harus sesuai dengan rencana anggaran tahunan Yang sudah disisahkan oleh Sibatang Kusat Kemudian dari 2016 sampai dengan 2020 kemarin Nah, kami sudah dipisah begitu Katakanlah oleh Itwil Kota dan KAP KAP itu akutan publik Kebetulan memang dia ditunjuk Mendapat rekomendasi untuk memeriksa lembaga keuangan Termasuk Badan Agil Jakarta Nah, tahun 2020 ini Ini sudah tahun kelima 2021 awal, tahun kelima disini Jadi artinya kita harus membuat laporan tahunan gitu Kepada wali kota secara betul-betul sampai 5 tahun Itu sudah kami lakukan Kemudian programnya Program yang kami lakukan itu adalah Ada 5 kegiatan utama Yaitu sukabumi takwa Itu maksudnya keimanan ya Ini karena keimanan Sukabumi peduli Bisa berkaitan kebakaran, berkaitan alam Orang-orang yang terdampak COVID termasuk Kemudian sukabumi sehat Sukabumi cerdas Sukabumi sejahtera gitu Kemudian bagaimana dengan layanan masyarakat Itu ada gabungan dengan ASNAP Jadi ada dapat ASNAP Nah, ASNAP yang kami salurkan itu Dikaminkan dapat ASNAP itu Salah satunya Amilin Itu adalah karyawan disini Dan bagian dari UPJ di wilayah gitu Jadi kami membentuk badan-badan Yang kecil-kecil lah Ada UPJ Unit pengelolaan Jakart Kemudian kami gitu Supaya mendekatkan masyarakat Dengan tempat-tempat bayar Jakart Jadi bisa dekat Nah Programnya itu yang 5 Dikaminkan dengan yang 8 ASNAP itu Di kurang 1 Amil itu kan hak ini Hak anak-anak disini Dengan anak-anak UPJ ya Yang di wilayah Kemudian yang tujuhnya itu Mulai dari Fakir, Miskin, Mu'alaf, Krikop, Gorimin, Ihmusabib, Pisabidillah Nah itu sesuai dengan program itu Dikaminkan gitu Dana basmas kota didapat dari Bekerjasama antar lembaga atau instansi Seperti karyawan PNS Pemda Kota Bukan gaji Namun tujuan yakni penjangan kinerja Yang sudah disepakati kedua belah pihak Yakni karyawan melalui Bank Jabar Banten Sedang penyalurannya jelas sesuai Program 5 Kegiatan Basnas Kota Sukabumi Setelah mendapat persetujuan pusat dan provinsi antara lain Pertama Program Sukabumi Takwa meliput tentang keimanan pendidikan agama Kedua Program Sukabumi Peduli meliput membantu korban bencana Ketiga Program Sukabumi Sehat meliputi kesehatan kaum duafa Keempat Program Sukabumi Cerdas meliputi pendidikan yatim piatu duafa Kelima Program Sukabumi Sejahtera Meliputi bantuan usah kecil duafa Dari Kota Sukabumi Rahmat Joko Kontributor Berita 7 melaporkan Ketiga Terima kasih.